Hai hai semuanya balik lagi sama gue Zeno Hari ini kita bakalan ngamatin game The Rewinder Untungnya gue belum upload sih video yang sebelumnya Pas gue searching tentang tanaman yang tinggalan itu ternyata gue gak bikin kesalahan Dan gue cuman apa ya mencari clue aja tentang keberadaan tanaman itu dimana Ternyata bener dugaan gue di chapter berapa gitu lah pokoknya Kalau di tempat gue itu berarti di level 2 kalau gak salah inget Itu gue agak heran kayak levelnya udah komplit tapi kok kayak masih ada yang kurang gitu loh Ya kalian bisa balik lagi liat video gue yang itu Dan ternyata emang masalah utamanya ada disitu Eh bukan masalah sih sebenarnya Jadi kita memang diwajibkan untuk mainin ulang Karena kalau kita mainin level yang ini outcome nya itu bakalan berbeda Ada 2 cabang Jadi kalau berhasil dapet tanaman yang ini Kalau agak berhasil dapetin tanaman yang ini Itu aja sih Dan karena itu kita bakalan bisa ngompletin bunganya Seperti yang kita tau ya Seperti ya karakter dari laba-laba yang ada di level sebelumnya ini Itu ada hubungannya sama si Sage nya Ya nanti coba kita tonton aja kayak gimana Pasti bakalan menarik sih Habis itu gue bakalan kasih review tipis-tipisnya Kita langsung masuk ke game aja ya Yuk Oke kita langsung ke karma stone Ya gue ternyata butuh guide untuk menemukan satu tanaman yang kelewat ini Ya gak kelewat sih sebenarnya ya Tapi gue gak baca cara-cara selanjutnya sih Gue cuma pengen tau letaknya dimana dan Gue akan coba untuk berusaha gitu Kita nikmatin permainannya Oke harusnya sih di chapter 2 ya Di ingatannya si Jun Berarti Kita loading Confirm Pas dia mau Itu loh Pas dia mau Nebang pohonnya Terus Dia kan gak bisa masuk ke gudangnya Karena Ada Eh mah Karena Ayamnya itu ngambil Kuncinya ya Kita coba Untuk Perbaikin Kita ekstrak dulu nih Apa-apa yang ada Show to roll Toys is driving Kenapa ya Padahal ini simple Karena Malah disini yang Agak susah Nah ini nih Ini easter egg Dari Misty Mountain Studios Jadi ini doggy tuh Namanya Chloe Nanti gue juga kasih fotonya Nah kalau ayam ini Gue gak tau nih Ayam siapa Ini gue cepetin aja ya Soalnya gue udah beberapa kali Coba gagal Gagal sih Sebenernya complete Tapi Bukan complete yang gue inginkan Gitu loh Bukan 100% complete Ternyata tuh Timingnya harus Super Super Tepat Banget Dan untungnya Gue berhasil Setelah ini Gila ini Susah banget Padahal Ini Pohon Terus Ini ada tulisan Sebenernya Toys is driving Itu gak usah Terus Oh my god Kalau gue Ngulang di atas 5 kali Beaches itu Bikin gue Bodoh ya Kenapa gue bisa Mengulang Berkali-kali Di level 2 Eh Pencet lagi Kayaknya sih Gue nyadar Nyadar sesuatu Soalnya gue Sebenernya jarang Jarang Bener-bener Baca Padahal Itu ada Ada clue Kayaknya Kita coba Praktekin Disini Ini udah Game gue Yang ketiga Berarti Kalau dihitung Sama yang pertama Berarti Keempat Untuk level ini Doang Ini gue ekstrak Dogia dulu Ekstrak Dogia Salah Aduh kok Gue error sih Ini Sajiin Bapau Nah ini Kayaknya kita tunggu dulu Disini kan nih Apa aku harus Ngasih makan Dogi itu ya Tapi Uncle Hong itu Ada disitu lagi Dan menakutkan Nah kan pas dia kesitu Si Uncle Hongnya itu kan Marahin ya Berarti itu kita harus Mancing dia dari sini Biar pergi Terus kita langsung Cepet-cepet Eh Tunggu dulu Udah panas banget Kita baru ini Harusnya sih Pas ya Waktunya Nah Jadi tuh Dari kemarin Belum siap Belum Si Faithnya itu Belum sampai Ngasih Makanan Gedeogi ya Oke Oke Akhirnya pohonnya Ditebang Oh iya ya Di Waktu itu kan Selanjutnya Pohonnya itu Tetap ada disitu ya Dan dia Tahan doang Oke Wow Cukup menjebak ya Jadi Mainan timing Oke Complete level Akhirnya Oh iya Jangan lupa like Comment share dan subscribe Terus follow juga Akun sosmed gue ya Thank you Nah Pohonnya udah hilang Jembatannya kembali Nah Orchard Nah Complete Cantik Tapi dingin Bukan bunga favoritku sih Dia juga Nggak suka Warna putih Dia lebih pilih Warna terang Kayak merah Dia bahkan Pake Dress merah mulu Tiap hari Yes Oh god I'm so happy Oke Akhirnya Kesepuluh bunga Udah komplit Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Nah kok Akhirnya Kedua belas Bunga Udah komplit Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tujuh Tujuh Dua Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Apa aja Bunganya Gue lupa Nggak ada Namanya Disini ada Nggak 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 Galeri Isinya Adalah Info Info Dari Karakter Karakter Nah Ini dia Nih Beyond Flower Cavern Sign Camellia Multiflora Rose Orchid Tube Rose Balsamin Eh Kalah Lagi Info Lukrata In Involu Involukrata Cui Tiao Monotropa Morning Glory Oke Terus Selain ini Kita juga Harus Mampir Ke Kuil Tuti Untuk Ngasih Dia Likr Tapi Gimana Caranya Gue Belum Tau 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 Semua Bunga Mekar Luar Biasa Kajaiban Dari Alam Di bumi Batuk Tiba-tiba Ada apa Tunggu Sepertinya Apa kamu mengingat sesuatu Jantungku Sakit Sakit Itu Apa ini Apa ini jantungku Oh Memory item Berarti kita ke Lah Nggak perlu Oke Jadi dia Talinya Lepas Terus Ada Seseorang Apa yang terjadi Aku akan cari tau ya Oke Berarti kita ke Shrine Eh Langsung Kirain dia Hunter Terus Sudah Nggak pake puzzle Oh iya Selalu lupa Gue Memori Siapa ini Jadi kan Kita Udah ke Ember Jun Willow Ying Oh Lima Tuyun Oke Eh tapi ini Sampai 7 part Video gue Oh Ying Ying Yun Atau Ying Yun Ying Sage Gue lupa Nanti gue cek lagi Belum gue edit Ini memang Resi Sage Sage Oke kita masuk Akan ada Cerita apakah Disini Dimana kamu bisa beli Itu Aku kayak pengen beliin buat Cucuku Aku bikin sendiri Ini sepasang Dan suamiku punya Satu Aku bikin sendiri Maaf Bikin sendiri Oh Jago juga ya Aku tetap harus Ngumpulin Obat-obatan ini Eh Halo Gagak kecil Bentar Gue harus stop dulu Gue keliling dulu Itu Anti Hang Eh Kita bisa turun Oh Baru pertama nih Bisa turun Sweet corn Oh Dulu dia tinggalnya Sini ya Ternyata Gue lupa sama ceritanya Oke oke Musiknya feelnya beda banget ya Nah ini kan rumahnya Woody ya Kemari Oh berarti ini udah lama banget ya Kita gak bisa masuk kesini Ini kayak Kayak anti hang Terus udah gak ada apa-apa lagi Ini berarti si sece Kenapa aku gak bisa nemuin bunga dendrop ini Dendrop itu apa sih Apa ini Gak pernah liat gue Aku udah keluar cukup lama nih Pasti moon bakalan Cemas nih Sakitnya moon itu tambah parah Aku harus cari tau sesuatu sih Hmm Panen yang bagus Aku bakalan jual rempah-rempah itu Yang moon gak butuhin Next time Aku bakalan bawa Oh jagung Untuk di Kasih makan ke burung ini Kayaknya ini ya Tadi kan kita Tadi kita ketemu jagung Ini apanya Find something to eat Oh oke Tapi kita tetap harus Ini sih Apa ya Ini Oh ini Hah Kok bukan semua Lah Berarti ini dong Sudah I help this guy Kakao Yo Saya lagi ngumpulin Rempah lagi nih Iya nih anti hang Bener kan Ini anti hangnya udah Dalam Wujud luan ini Eh udah dikendalin luan ini Oh itu dendropnya ada di bawah kok Permainan dia Wah Makasih ya Pandangan kamu jauh juga Aku bakalan cepat-cepat turun Wih Nah ini sih anti hang ini udah Sebenernya sih luan ini Oke biarin Ini dapet sesuatu Oke sekarang saatnya Ngapain dia Wah Dia lepasin Shit Wah Ingin ku berkata kasar Tolong Ada orang disana Wah Apa burungnya ke itu ya Ke jagung Coba 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 Gagaknya kemana Eh dia naik tuh Pak denger dong Eh Ini ada tas woy Halo Oh dia Nyadar Siapa yang ninggalin keranjang disini Hmm Kayaknya cuman Herbal Apa yang harus dilakuin Hah What Wah kacau sih Aduh ulang lagi Ulang lagi Tapi crow nya bener kan Kita harus Terus Terus ini gak ada yang bisa Di ekstrak Apa ini jebakan doang ya Oh iya Ini jebakan doang Oh my god Oh Adolfo Kamu bisa nemuin dendrop itu Oh What Gila Gue di jebak Loh Tapi kok gue gak bisa ngambil Action dulu kayaknya Eh Kok gue gak bisa ngambil Oh Eh Ini error Kayaknya Coba 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 Gak bisa Gak bisa loh Halo 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 Wah Alamat mulang lagi Eh pak Sadar pak Ini pak Ada burung pak Ada burung pak Gagak kecil Oh udah diambil Kapan gue ambil Aneh juga Kita stimulate Harusnya sih cukup Gila gila Gokil Gokil Apa ini punya ya suaminya si Moon Eh tolong aku terjebak Tolong aku Oke Complete level Moon Coba liat apa yang aku tepukan Dendrop Iya Dan Akhirnya kita bisa dapetin Semua bahan yang kita butuhkan Kamu udah nunggu lama Aku pikir kamu udah Meninggalkan aku Gak mungkin lah Ayo kita masuk ke dalam Ming Bing Ming Ada apa Gak apa-apa Cuman mimpi dong Kamu ngagetin aku aja Cepet masuk ke dalam Ini ibadah ya loh Gue kira tadi lagunya lagu ibu-ibu gitu Berarti Di alternate timeline Alternate universe Mereka hidup bahagia berdua Wah Jadi pas kita ngalahin Ini gue kecilin dikit Jadi pas kita ngalahin si monster laba-labanya itu ya Ternyata kan dia ada flashback kan Nah Disitu Si Auntie Huang itu Udah mempengaruhi si Moon Jadi dia tuh kayak nipu si Moon Ngehasut lah Kalo si suaminya tuh udah pergi sama cewek lain gitu loh Padahal Dia dijebak disitu kan Di bawah jembatan Talinya itu dilepas Dan untungnya kita bisa merubah Masa lalu itu Jadi si Orang tua tadi Kakek-kakek tadi Bisa Nyalametin Suaminya Moon Dan cerita yang diceritain sama si storyteller di Ghost Market Itu adalah cerita mereka Tapi ya itu adalah Sebuah apa ya Sebuah metafora kayaknya sih Jadi mereka berdua tuh sebenernya sama-sama manusia Bukan sage dan Bidadari lah Ya kayak gitu sih Tapi jujur Game ini lumayan susah buat gue Dan malah gue harus ngulang beberapa kali Di obstacle-obstacle tertentu kan ya Terus juga kita harus Pas ambil Sense itu Kita harus nemuin logiknya Gimana Supaya kita bisa stimulate karakternya Jadi tujuan kita tuh berhasil gitu kan Tapi ya itu Tiap level Terus meningkat gitu Kesulitannya Yang mana itu bagus Menurut gue Kita mulai reviewnya dari Yang paling bagus ya Menurut gue itu Ceritanya perfect banget Banyak plot twist Banyak kejadian tidak terduga Terus Ceritanya kompleks Tapi mudah dipahamin Gameplay juga sangat menarik Ini salah satu Tipe game favorit gue Puzzle-puzzlenya Seperti yang gue bilang Tadi itu mantep-mantep banget Sampai ya Kalian bisa lihat gue struggle Untuk nelarin puzzle tersebut gitu loh Terus juga Ya secara gameplay itu Menurut gue Porsinya itu pas Jadi dari awal Sampai akhir itu Gak ada yang terlalu Kelamaan ya Atau dragging banget gitu Gak ada Menurut gue Semua porsinya sangat pas Dan dengan Kayak gitu Playtime yang sekitar Gue mungkin 6 jam 6 jam 7 jam Gue gak tau Kalau normalnya sih Tadi gue cek-cek Sekitar 5 jaman lah Ya gue mungkin Sekitar 6 jam 7 jam Gue gak tau Itu Menurut gue Kalau playtime-nya segini Itu pas banget sih Buat dimainin sama gue Ya biasanya gue tuh Ngincar game-game Yang playtime-nya itu pendek sih 3 sampai 10 Sampai 20 lah Maksimal Terus juga Satu lagi yang Paling bagus itu Adalah musik-musiknya ya Kita Dapet Sentuhan-sentuhan musik kuno Tapi dimodernisasi Dengan Ya Dengan style mereka itu loh Yang makanya Enak didengar semua Rata-rata Dan juga yang Paling gue demen adalah Art style The best banget Cantik banget pixel artnya Seperti yang gue udah bilang Dari awal Pembuka Itu udah mencuri Perhatian banget Sampai ke belakang Memang udah gak ada Apa ya Gak ada scene yang terlalu spesial Tapi Semua Ornamen Pokoknya komponen-komponen Yang ada di dalam game Itu semua Enak banget untuk dilihat Cantik Monster-monsternya Objeknya Ya semuanya lah pokoknya Itu oke banget Dan terakhir menurut gue Untuk harganya Dengan segala macam Hal-hal bagus yang tadi gue udah sebutin Menurut gue itu cocok banget sih Harganya segitu Pas Tapi Kita masuk ke Apa yang gue gak suka ya Nah Tapi ya ini Berhubungan Sebenernya sama Harganya Dengan harga game ini tuh Di Nintendo Switch Ini lagi diskon ya Gue gak tau kapan Gue uploadnya Video ini Tapi Diskonnya itu Sampai tanggal 25 Agustus Dari 14,99 dolar Itu diskon jadi 10,49 dolar Yang mana harga yang Layak sih menurut gue Tapi Permasalahannya adalah Di Steam Itu harganya Kalo game The Rewinder aja ya Itu sekitar 115 ribu Tapi Kalo kita bundling Belinya sama si DLC nya Yang mana itu Adalah Tadi sih gue sekilas-kilas Baca itu adalah Prequel dari game The Rewinder ini Atau cerita masa lalunya Si Yun Itu jadi 115 ribuan Sayang banget sih menurut gue DLC ini Gak dibundling sekalian Di Rilisan Switch Ini gue bikin videonya Di bulan Agustus 2023 ya Gue gak tau Apakah Nanti ke depannya Akan ada DLC nya Di Switch ini Pastinya kalo ada Gue bakalan mainin Tapi Kayaknya gue gak sabar deh Gue pengen beli yang Di Steam punya Nanti pasti gue upload sih Ya sayang banget sih Padahal Rilisnya kan Dia udah telat banget kan Telat 2 tahun Kenapa gak dia sekalian Keluarin DLC nya gitu loh Kayak Rakuen loh contohnya Dia udah rilis lama Terus di tahun 2023 Dia rilis lagi game barunya Dengan Deluxe Edition nya Yang komplit banget Semuanya ada Termasuk Di dalam game itu Harusnya sih Mereka banyak belajar dari situ sih Sayang banget ini kesempatan Terus yang gue gak suka lagi Dialog pas Adegan cutscene nya itu Menurut gue agak terlalu cepet deh Jadi kadang-kadang kita kayak baca Eh tiba-tiba udah langsung hilang aja gitu Mungkin bisa diperlambat sedikit Itu aja sih Jadi kita bisa lebih nyaman bacanya Gak perlu terburu-buru Jadi lebih paham ceritanya Pas lagi cutscene Yang mana itu Kita gak bisa lambatin Dan yang terakhir yang gue gak suka adalah Sound effect Atau suara lagu yang Ngulang-ngulang Bukan musik ya Kalau musiknya itu dia Antara musiknya selesai Sama masuk musik baru lagi Itu seamless dia Tapi pas dari sound effect Misalkan ada Apa ya Yang gue inget aja ya Yang gue inget itu ada suara Air mendidih ya Kalau gak salah Nah dia itu Setelah air mendidihnya selesai Itu Transisi ke suara awalnya lagi Itu ketara banget Kayak gak dirapiin lagi gitu Sayang Itu sedikit mengganggu Apalagi kan kita banyak adegan Yang mana kita harus berada di tempat itu Agak lama ya Jadi Kedengeran mengganggu aja Sedikit gitu sih Ya ini Cuman kayak Gue cari-cari doang sih Tapi ya Kalau kalian perhatiin Cukup mengganggu sih Terus Yang gue gak suka lagi Gue gak tau ini game Bakalan ada sequelnya atau enggak Soalnya Gue cek-cek dari Akun sosmednya Si publisher ya Developer ya Kayak gak ada update apapun gitu loh Bahkan mereka Rilis di Nintendo Switch itu Gak ada promo apapun Jadi Kayak game ini ditinggalin gitu aja loh Padahal potensinya gede banget Untuk sequel ini Bagus banget sih Sayang sih Harusnya dibikin lagi Lanjutannya Karena gue penasaran Kalau misalkan kita gak dapetin True endingnya Bakalan gimana itu ceritakan Si Agak spoiler Si Auntie Hung ya Si Luwannya itu kan Dia menghampiri Lordnya kan Nah gak tau udah tuh Apa yang akan terjadi disitu kan Atau mungkin Kalian udah patut tau Ceritanya Tapi mungkin guenya gak sadar Kalian bisa kasih tau gue di kolom komentar Terus Sayang banget sih gue Baru bisa nemuin game ini Di tahun 2023 Padahal game ini tuh Rilis di tahun 2021 Duluan di Steam ya Meskipun rilis di Switchnya itu Tahun 2023 Gue gak tau ya Waktu Tahun 2021 tuh Gue mainin game apa aja ya Bentar gue cek dulu 2021 itu jaman Pandemi kan ya Masih pandemi Terus gue juga masih kerja di kantoran Harusnya sih yang gue inget ya Sebelum gue googling ini Mungkin Animal Crossing Terus Among Us Yang paling terkena kayak Among Us Oh iya Unpacking Gue lagi main Unpacking juga Apalagi ya Monster Hunter Rises Gue gak main Age of Empire 4 Gue gak main Far Cry Far Cry 6 Gue cuman nyobain sekilas First of Horizon Juga nyoba sekilas doang Apalagi ya Kina Kina Bridge of Spirits Ini juga waktu itu Menarik perhatian gue sih Oh gue main Life is Strange juga Yang True Color Guardian of the Galaxy Gue gak main Tapi gue tau Itu hype-nya gede It takes 2 juga ya R.A.V.Lates Gue gak main sih tapi It takes 2 gue main Hitman 3 gue gak main 2021 ya Apalagi ya Mortal Kombat 11 Kayaknya gue main dah Iya iya gue main dah Game ya Jadi gak tau berapa gue bisa kelewat sama ini Memang kayaknya sih Dari pihak Publisher sama developernya Secara marketingnya agak kurang Kalo gue liat-liat ya Padahal ini game yang Brilliant banget sih Sayang banget loh Gue gak tau ya Game ini itu menjadi Inspirasi dari Space for the Unbound Atau gak Kalo diliat dari tanggal Release-nya kan Space for the Unbound kan Release-nya itu kan 2023 kan Tapi pertama kali dia Keluarin Prolog Atau demo-nya itu Kalo gak salah 2020 Sementara game ini Sementara game ini Release-nya itu Tahun 2021 Tapi dia udah Develop dari 2019 Kalo gak salah Dan juga Kalo kita terlisik lebih Dalam lagi ya Si Space for the Unbound kan Dulu sempet Ngerilis versi Awalnya ya Versi Tester ya Beta-nya Itu Space for the Unbound The Bridge ya Kalo gak salah A Bridge atau The Bridge ya Cuman ya itu kan Cuman kayak Cerita doang kan Sekilas-sekilas-sekilas Gak ada gameplay-nya Jadi gue gak tau Ini Siapa yang terinspirasi Sama siapa Soalnya tuh Banyak kesamaan Yang gue liat gitu loh Kayak bunga yang ada di Space for the Unbound Itu Bisa mirip gitu loh Bentuknya Kayak bunga yang ada di game ini Terus kita juga sama-sama bisa Ngebelai Hewan peliharaan Dimana kalo di Space for the Unbound kan Itu kucing rata-rata Nah kalo di Sini Itu Doggy Tapi Dua-duanya bagus kok Space for the Unbound Ataupun The Rewinder Dua-duanya gue sama-sama suka Puzzle-nya Jauh lebih rumit Dari Rewinder Menurut gue Kalo Space for the Unbound Cuma Lebih keribet Kayaknya sih Apalagi kan dia juga Playtime-nya jauh lebih panjang Daripada game ini kan ya Ya mungkin itu aja kali ya Bacotan gue sama Game ini Oh iya Kalo gue rate game ini Menurut gue sih Gak tau ya Gue suka banget sama game ini Jadi mungkin gue akan kasih 9 per 10 Buat kalian yang belum pernah nyoba Kalian wajib banget Nyobain game ini Ya itu aja sih Untuk throw endingnya Tapi Kan kita masih punya janji Sama si Tuti ya Dewa Bumi ya Wait 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 Coba gue balik cek Karma Stone-nya deh Oke Dari tadi gue coba Untuk mainin Game-nya lagi Dari awal Sampai akhir Gak-gak semua sih Jadi tuh gue lagi Nyoba-nyoba Segala macem cara gitu kan Supaya gue bisa Mempersembahkan Liker khusus Dari Taisang Locen Itu gue Itu gue campurin Itu gue campurin sama air Dan ternyata itu achievement Yang gue gak sengaja Dapetin Ternyata yang bener itu Adalah Kita mesti Sajiin Original Liker Yang mana itu Tempatnya Kan Liker aslinya itu Ada di Lemarinya si Ying punya kan Di rumah Terus Liker originalnya itu Ada di Tangga bawah Di Disitulah Kalian bisa campurin Nah sementara gue Di permainan kemarin Gue campurin sama air Gue pikir itu Bisa berpengaruh Ternyata gak Terus Akhirnya Gue coba kan Satu-satunya Liker Yang paling Apa ya Dewa lah Istilahnya Itu kan cuman Soul Wine ya Akhirnya gue balik lagi Kesitu Terus gue berusaha Bawa ke Tuti lagi kan Ternyata gak bisa Jadi semua barang Yang kita dapetin Dari level tersebut Atau chapter tersebut Kita bisa bawa balik Ke Karma Stone Tapi begitu kita masuk Ke chapter itu Benda itu langsung hilang Gitu aja Jadi gak bisa kebawa Jadi mungkin ya Gue cuman overthinking aja kali ya Mikirin Kalo sebenernya masih ada Hidden objective Hidden achievement Ya mungkin gue cuman overthinking aja Jadi Dua jam gue sia-sia Soalnya gue cari dimana-mana Gak ada yang tau sih Jadi ya Kalo misalkan kita mainin Terus kita dapetin semua 12 bunga itu Otomatis kita bakalan Ngecek Si Memorinya Suaminya Moon Atau si Tree Sage ya Nah disitu Kalo Emang udah berhasil Berarti Masa depan itu udah Dirubah semuanya Alias Ini pendapat gue aja ya Alias Semua Yang kita lakuin Dari awal Sampai akhir Itu gak ada sama sekali Ya kan Si Tree Sage nya bisa Hidup sama si Moon Dengan damai Terus Ming juga Gak kehilangan Ying Jadi gak ada Monster Atau Makhluk apapun lah Yang mengganggu disitu Jadi semua Keadaan desanya Ternam Tanpa gangguan Dari iblis-iblis itu Jadi ya Kita gak ada kerjaan Udah Kelar kayak gitu aja Ya True endingnya cuman sampai situ Dan Itu aja Dari gue Kita ketemu di game-game lain lagi Mudah-mudahan kita Bisa ketemu game-game Yang menarik kayak gini Lagi ke depannya Thank you banget Yang udah nonton ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa like Comment, share, subscribe Terus juga follow akun sosmed gue Gue Zeno Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax